Nah berbeda dengan seseorang yang sudah cinta dengan jadi si si A si Udin lah si Udin suka dengan si Siti padahal si Siti ini orangnya jolek orang yang udah jelek orangnya hitam pendek orang punya krebo jelek tetapi karena di dalam diri si Udin ini memang sudah memiliki rasa cinta yang begitu membara sejelek apapun si Siti yang meskipun menurut orang lain dia adalah sejelek-jeleknya orang tetap eleh kubogoh mah nah sehingga yang dimaksud dengan cinta ya itu sesuatu yang sifatnya apa sesuatu yang sifatnya abstrak tidak hanya hanya sekedar dengan dohir saja apalagi hanya sekedar ucapan sehingga menghilangkan cinta dunia itu tidak disini doang nih bukan makanya pada suatu hari Asyadul Qadir al-Zilani rahimahullah ta'ala beliau ditanya tentang bagaimana untuk menghilangkan hubungan dunia di dalam hati bagaimana cara untuk menghilangkan hubungan dunia di dalam hati nah kata beliau akhri jahamin kolbik wajal hafi yadik kata Syahadul Qadir al-Zilani keluarkanlah dunia dari hatimu dan jadikanlah dunia itu di tangan artinya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah ta'ala kesempatan keluangan sehingga kita bersama-sama bisa duduk untuk mengaji yang duduk yang duduk yang ngobrol yang ngobrol yang ngobrol mau ngobrol Alhamdulillah pembahasan masih melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu mengenai pekerjaan kerja EGW dimana seorang manusia itu diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekerja ya apalagi pekerjaan apalagi pekerjaan yang dimana dengan pekerjaan itu seseorang akan mendapatkan rizki atau pemasukan atau ujroh ya imbalan atau gaji dari pekerjaan itu dimana memang posisi manusia itu ada dua macam yang pertama adalah muktasib orang yang bekerja yang kedua adalah mutajarit atau mutawakil orang yang tajrid orang yang tajrid atau orang yang tawakal semuanya memang sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimana dalam urusan pekerjaan ini Syekh Ibrahim al-Madbuli rohimahullah itu mewanti-wanti kepada kita semua agar kita ini ketika bekerja ketika posisi kita itu diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam posisi orang yang bekerja maka bagaimana jangan sekali-kali kita ini menipu tipu-tipu kenapa karena ketika seseorang itu sekali saja menipu sekali saja berbohong dalam pekerjaannya maka hal ini akan menarik sifat fakir ke dalam dirinya sendiri sehingga orang lain itu tidak akan percaya tidak akan mempercayakan suatu urusan kepada dirinya apalagi dalam hal bisnis dan para ulama telah mengatakan bahwasannya dimana seseorang yang ketika bekerja ketika menipu berbohong dalam pekerjaan maka kondisinya itu akan disingkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahannya itu akan lari sehingga meskipun dia itu memiliki penghasilan yang banyak tetapi karena tidak ada keberkahan di dalamnya maka yang ada adalah dia akan memanfaatkan hasil usahnya itu dalam hal-hal yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau kita perhatikan seseorang yang ketika dalam berbisnis ketika dalam bekerja dia ini berbohong dan menipu maka uang yang dia dapatkan uang yang dia hasilkan itu akan diarahkan kemana masyarakat baik kepada masyarakat rata-rata diskotik 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 kemudian untuk main cewek terus untuk beli narkotika untuk beli miras dan seterusnya apa-apa jadi keberkahan memang dicabut dari harta yang didapatkan terutama dari usaha yang berdasarkan atas kebohongan berdasarkan atas tipuan nah itu nah kemarin pada pertemuan jumat yang sebelumnya syah abdullallah abdullallah menyebutkan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dan keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh orang yang tidak bekerja dimana yang pertama itu seseorang itu memakan riskinya dalam keadaan bersih artinya dia tidak meminta-minta tidak memakan harta yang berasal dari kotoran-kotoran manusia artinya dia tidak menghadapkan pemberian orang lain yaitu berupa zakat atau sedekah supaya dia bisa makan nah itu pertama kemudian yang kedua adalah yang kedua dia tidak mengaku-ngaku atas atau bahwa dirinya adalah orang yang berilmu sehingga ketika dia tidak mengakui dirinya adalah orang yang berilmu akhirnya dia menjadi orang yang kawadu ketika seseorang itu tidak mengakui bahwa dirinya adalah orang pintar tapi dia mengaku bahwa dirinya adalah orang bodoh berarti setidaknya sedikit banyaknya dia itu sudah memiliki kawadu jadi lebih baik mengaku sebagai seseorang yang mantan bajingan daripada mengaku sebagai mantan kiai kalau mantan bajingan sekarang berarti kondisinya itu apa lebih baik sementara mantan kiai berarti kondisinya sekarang itu lebih buruk biarin itu nimat Allah harus disyukuri sehingga dia itu kawadu kepada orang lain kawadu kepada orang lain dan tidak menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain sehingga apapun yang dia butuhkan itu oleh usahanya sendiri melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu kedua yang ketiga selamatuhu minasyubahil akliyah fillahi ta'ala mafirusulihi wahkamih yang ketiga adalah dia selamat dari kesemaran kesemaran akal tentang Allah subhanahu wa ta'ala tentang rasulnya dan tentang hukum-hukum Allah dan rasulnya artinya salah satu iman salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada kodok dan kodar kodar ketentuan Allah ta'ala yang baik dan yang guru dan diantara ketentuan Allah ta'ala itu ada yang namanya rizki rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada atau bagikan kepada semua manusia itu sudah ada takarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah sehingga meskipun dia itu bekerja siang malam ya meskipun dia itu bekerja siang malam sampai dia itu meras otak meras keringat sampai sebegitu payahnya tetap jatahnya masak itu baik tidak akan bertambah tidak akan berkurang jadi rizki manusia itu tidak akan bertambah tidak akan berkurang artinya karena rizki itu sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu pasti akan datang kepada dirinya maka rizki itu tidak mungkin lari dari dirinya sehingga yang ada dalam dirinya itu adalah taslim pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah tinggal yang berbeda adalah kondisi untuk menerima rizki itu kondisi kita ketika menerima rizki itu apakah kondisi kita itu berada dalam kondisi yang bagus artinya kita menerimanya dalam keadaan halal atau sebaliknya kita menerima rizki tersebut dalam kondisi yang tidak bagus artinya rizki yang kita dapatkan itu adalah rizki yang haram nah sehingga hal inilah yang apa namanya menjadikan seseorang itu bekerja itu memiliki kelebihan dimana dia ketika bekerja berarti dia telah melaksanakan rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk yang salah satunya adalah urusan rizki jadi dia bekerja tetapi tidak moyo tidak berlebihan artinya sebagaimana bekerja misalnya kerja di pasar mulai dari jam 6 pagi sampai siang yaudah segitu aja tanpa harus ngotot saya dalam sehari harus mendapatkan sekian enggak namanya kalau seperti itu tidak ada keseimbangan antara sabab dan tawakkal antara kasab dan tawakkal ya karena memang kalau disini kan al-musanif asyadullah al-sarani itu adalah pengikut dari atau pengamal dari tarikah syadiliyah sehingga dalam tarikah syadiliyah itu adalah perpaduan antara dua hal ini yang pertama kasab yang kedua diimbangi dengan tawakkal yang pertama adalah ikhtiar yang kemudian diimbangi dengan apa taslim pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu nah sehingga ketika dia bekerja otomatis secara tidak langsung dia itu telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada iman yang keenam iman kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk yang diantarnya adalah riski dan yang keempat keutamanya adalah idha waka'abdi maksiyatin yasiru yashhadu kubhaha wala yara'annahu fa'ala syai'an yukafiru ha'a yukafiru ha'a wadudali nah keempat ketika dia itu jatuh terdalam jatuh terdalam kemaksiatan maka yang dirasakan oleh orang yang kerja ini dia menyaksikan bahwa kemaksiatan itu adalah buruk sehingga wala yara'annahu fa'ala syai'an yukafiru ha' dia tidak akan melihat bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan yang dapat ditebus oleh dirinya yaitu sehingga kembali kepada pasrah-pasrah pasrah itu sendiri itu adalah empat keutamaan yang ada dalam diri seseorang yang bekerja yang tidak ada atau tidak didapati pada diri seseorang yang ahli ibadah nah kemudian kemarin ada catatan juga mengenai yang dimaksud disini dengan muta'abidin itu yang bagaimana yang dimaksud dengan muta'abidin itu adalah seseorang yang ahli ibadah tetapi dia itu dengan ibadahnya mengharapkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala di sisi lain dia ketika beribadah tidak berdasarkan atas ilmu makanya pembagian manusia itu ada dua ada tiga yang pertama adalah orang awam yang kedua adalah al-ubad wa zuhad yang ketiga adalah para arifin kalau al-ubad wa zuhad mereka itu melakukan kezudan mereka itu melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada dunia tetapi yang ditanam yang ditanamkan dalam dirinya itu kebencian tuahir saja belum masuk kepada batin ya kan berbicara tentang umut dunia cinta kepada dunia yang namanya cinta yang namanya cinta itu kan urusan rasa ya misalnya ada si A si A tidak suka dengan si B mau dipoles sebagaimanapun mau bagaimanapun dipoles ya si B ini untuk dicintai untuk dicintai oleh si A maka tetap tidak akan cinta kenapa tetap bahwa iya meskipun dipoles bagaimanapun ya kan nah berbeda dengan seseorang yang sudah cinta dengan jadi si si A ya kan si Udin lah si Udin suka dengan si Siti padahal si Siti ini orangnya jolek orangnya udah jelek orangnya hitam gitu kan pendek orang punya krebo jelek tetapi karena di dalam diri si Udin ini memang sudah memiliki rasa cinta yang begitu membara sejelek apapun si Siti ya kan yang meskipun menurut orang lain dia adalah sejelek jeleknya orang tetap eleh kubogoh nah sehingga yang dimaksud dengan cinta yaitu sesuatu yang sifatnya apa sesuatu yang sifatnya abstrak tidak hanya sekedar dengan dohir saja apalagi hanya sekedar ucapan sehingga menghilangkan cinta dunia itu tidak disini doang bukan makanya pada suatu hari Syedul Qadr Al-Zilani rahimahullah ta'ala beliau ditanya tentang bagaimana untuk menghilangkan hubungan dunia di dalam hati bagaimana cara untuk menghilangkan hubungan dunia di dalam hati nah kata beliau akhrijahah min kolbik wajahal hafi yadik kata Syedul Qadr Al-Zilani keluarkanlah dunia dari hatimu dan jadikanlah dunia itu di tanganmu artinya ketika hatinya itu sudah dikeluarkan sudah mengeluarkan cinta dunia ya maka hatinya itu akan lepas sementara ketika cinta dunia itu ada di tangan ya memberikan kepada siapapun juga siap gitu memberikan kepada siapapun memberikan berapapun nominalnya atau siap ya seperti itu ya artinya cinta dunia itu yang gak harus lepas selepas-lepasnya dari dunia dari tangannya enggak kenapa ya karena sebanyak kisah dari para awliya itu dimana ada seseorang yang soleh tetapi di dalam dirinya itu ada sedikit apa ya lintasan untuk menjadi untuk memiliki kondisi materi yang lebih tercukupi artinya kondisi saat ini tidak dia syukuri gitu ada sedikit mengganjal dalam hatinya seperti itu sementara dia kondisi dalam kondisi yang sangat yang miskin gitu lah nah dia punya kakak punya kakak kakaknya ini luar biasa kayaknya rumahnya seperti istana gitu kan pembantunya udah banyak kemudian hartanya melipah emasnya gak dihitung sawahnya luas kendaraannya bagus-bagus dan seterusnya bela lalu apa yang dikatakan oleh kakak dari apa orang yang soleh tadi yang miskin orang miskin tadi bela kamu tolong bilangin kepada orang yang miskin tadi sampai kapan kamu itu mencintai dunia meskipun engkau kejar secepat apapun engkau kejar dunia itu maka dunia itu akan lari secepat engkau lari gitu karena dunia itu seperti bayangan nah dalam contoh ini ini kan seseorang yang kaya tadi seseorang yang kaya yang hartanya melimpah itu tidak masuk dalam kategori orang yang cinta dunia sementara orang yang miskin dia itu diperingatkan oleh kakaknya supaya dia tidak mencintai dunia ini kan berarti barometernya bukan zohir karena rasa itu barometernya adalah hati perasaan itu cinta itu barometernya adalah hati sehingga meskipun dia itu adalah orang yang miskin orang yang fakir sekalipun tetapi kalau di dalam hatinya itu selalu mengharapkan mengharapkan dan mengharapkan membayangkan membayangkan dan membayangkan dunia yang ada di tangannya tetap meskipun dia orang fakir tetapi dia tetap cinta dunia nah berbeda dengan tadi meskipun syah yang tadi yang kaya dia memiliki harta yang melimpah tetapi karena cinta dunia sudah dicabut dari hatinya ya tetap semuanya tidak nge-fek semuanya tidak nge-fek artinya semua itu yang ada di tangannya itu tidak memberikan efek apapun ke dalam dirinya sehingga dia masuk dalam kategori apa orang yang sudah tidak cinta dunia meskipun dunia itu ada di tangannya makanya tadi kembali kepada ucapan dari Tuhan Syabd al-Qadran jirani jadikanlah dunia itu keluarkanlah dunia itu dari hatimu dan jadikanlah dunia itu ada di tanganmu sehingga tangan itu akan memberikan kepada siapapun bebas gitu selagi ada catatan kebutuhan keluarganya terpenuhi kemudian apa tidak berlebihan lah namanya juga berlebihan berlebihan dalam segala sesuatu itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu yang tengah-tengah artinya bukan mentang-mentang di tangannya atau dia memiliki kedermawanan yang luar biasa kemudian apapun dia berikan kepada orang lain yang tidak begitu juga karena itu ada ukurannya masing-masing yang tahu lanjut itu ahli ibadah sampai ke sana ahli ibadah menurut saya menurut saya kata syahli al-khawas kata gurunya syabdullah sesungguhnya orang yang memakan dari kasabnya meskipun kasab atau pekerjaannya merupakan pekerjaan yang makruh menurut fikih seperti orang tukang bekam itu makruh menurut fikih wal-konawati atau orang-orang yang memiliki pekerjaan pekerjaan yang remeh itu ahsanu minal mutabid itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah yang memakan yang dia memakan dengan agamanya jadi agamanya dijual dengan dunia artinya dia sengaja dia sengaja meniatkan atau memperlihatkan kesalahannya dihadapan orang lain supaya orang lain itu memberikan pemberian kepada dia ya dengan tidak sengaja ya sama aja jiwanya adalah jiwa pengemis gitu tuh jiwanya adalah jiwa pengemis seakan-akan kesalahannya dia jual dan ditukar dengan sesuap nasi nah tentu orang yang bekerja dibandingkan dengan orang yang seperti ini meskipun dia adalah orang yang ahli ibadah tetapi memperlihatkan kesolehan kepada orang lain tapi dengan tujuan untuk atau agar mendapatkan pemberian dari orang lain jelas yang lebih utama itu adalah orang yang bekerja itu menurut Syekh Ali Al-Khawas kemudian 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 juga tidak samar bahwasannya bekerja tapi untuk memperkaya diri untuk menumpuk menumpuk harta dan juga untuk bersombong sombongan untuk berbangga banggaan itu medhmumun itu dicelah atau dianggap sebagai hal yang tercelah syaraan menurut syariat jadi dia bekerja bukan atas dasar saya diperintahkan oleh Allah untuk bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memberi nafkah kepada anaknya untuk memberi nafkah kepada orang tuanya bukan itu yang diniatkan tetapi yang diniatkan adalah untuk apa? untuk memperbanyak atau menumpuk menumpuk harta dan juga untuk berbangga banggaan bermewah mewahan sehingga ketika dia sudah mengumpulkan uang itu nih harta gue ini banyak gitu makanya lo jangan belagu sama gue harta gue banyak lo bisa gue belikan gitu soharta marana dan orang yang seperti ini itu adalah seseorang yang perilakunya dilarang oleh syariat karena dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. telah mengatakan mantalah berdunia halal barang siapa yang mencari dunia berupa harta yang halal mukathiron memperbanyak atau menumpuk menumpuk harta mufathiron berbangga bangga diri sehingga dia membanggakan kekayaannya membanggakan hartanya membanggakan kendaraannya membanggakan rumahnya membanggakan sawahnya dan semuanya yang dia miliki dia bangga-banggakan kepada orang lain orang yang seperti ini maka ketika dia bertemu dengan Allah s.w.t maka Allah akan membenci orang tersebut jadi salah tujuan dari mencari uang itu atau kasab atau kerja itu salah ketika niatnya adalah untuk menggugurkan perintah Allah s.w.t bagus dan itu memang seharusnya ya kan tetapi ketika niatnya untuk memperkaya diri untuk menumpuk numpuk harta untuk membangga banggakan diri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang yang lebih rendah daripada dirinya maka dia adalah seseorang yang dibenci oleh Allah s.w.t makanya Limam Syafi'i mengatakan mencari tambahan dari harta yang halal itu adalah siksaan dimana Allah s.w.t menurunkan ujian kepada orang-orang yang ahli tawheed orang-orang Islam dengan niat yang tadi dengan tambahan harta tadi sehingga ketika mencari harta yang halal sudah niatnya adalah apa untuk Allah s.w.t ya entah itu banyak sih caranya untuk menafkahi anak istri untuk membantu orang-orang yang kurang mampu untuk bersedekah beramal kepada pakir miskin beramal kepada anak-anak yatim ikut membangun pesantren ikut membangun kobong ikut membangun masjid membangun jalan dan seterusnya itu kan semuanya untuk Allah s.w.t ya meskipun ketika dalam hal sedekah kita ini masih memiliki PR yang banyak kenapa ya karena ketika kita bersedekah berbicara ikhlas lagilah berbicara ikhlas ikhlas itu adalah kemurnian arti bahasa arti aslinya arti dari ikhlas itu kemurnian artinya kita ketika mengeluarkan sesuatu tujuannya adalah lillahi ta'ala udah untuk Allah ta'ala tidak ada embel-embel mudah-mudahan harta saya dilipatgandakan oleh Allah s.w.t sekian puluh kali lipat atau sekian ratus kali lipat gak ada seperti itu kenapa ya karena ketika seseorang itu ikhlas dan ketika seseorang itu mengaku bahwa dirinya adalah hambanya Allah s.w.t hamba ini otomatis dalam diri dalam dirinya itu terdapat apa penghambaan diri kepada Allah s.w.t karena dia adalah hamba hamba sahaya karena hamba sahaya itu tidak memiliki harta tidak memiliki uang tidak mampu tidak boleh untuk membeli tidak boleh untuk menjual tidak boleh untuk meminjam dan seterusnya maka ketika dia diperintahkan oleh tuannya apakah layak bagi seorang hamba sahaya untuk meminta upah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh hamba sahaya makanya kalau kita beramal apapun gitu ya entah itu yang berkait tentang ibadah yang murni ala ibadatul mahdoh ibadah yang murni yang disitu tidak ada unsur mencis duit atau yang berunsur duit misalnya sedekah atau zakat atau menolong fakir miskin ataupun yang lainnya yaudah selesai seakan-akan kita ini membuang apa seakan-akan kita ini membuang kotoran yang kita buang di toilet ketika kita membuang kotoran apakah kita ingat-ingat berapa berapa geram ini yang saya keluarkan dari tubuh saya kan enggak ya kayak gitu nah itu adalah gambaran sedikit atau penjelasan sedikit penjelasan dari ikhlas meskipun pembahasan ikhlas sudah lewat itu di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya wajahid Assalamualaikum sunnat sunnat rasul rasul lehi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair mari kita lanjutkan pengajian kitab Aminah Hussaniya Al-Masih tilmat pulih karya Syekh Abdul Wahab Masyaruni Rahimahullah Ta'ala dan sebelum kita mulai mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada walaikum kita semua ulama, semua kita, semua orang kita muslimin-musliman hadiahin, hadiahatalah hadiah ini awalaki, yaitu salihah wa'ala ma'naudabihi aslamun a'novar i Adihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Aram insya Allah when a' 컨't Parliament vAllahu Wa'alaikum suratulabelin wa'alaikum wa'alaikumsalam wa'alaqam wa'ala musen'ifu syahdu lahat Al-Fatihah 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 Al-Fatihah